Hai Sobat Agri, kali ini kita akan membahas soal perdagangan dalam negeri. Kita akan mengulas masalah yang terjadi belakangan ini dan bagaimana kondisi yang akan datang. Saya sudah bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Bapak Oke Nurwan. Pak Oke, Pak kabar? Silahkan Bapak jelaskan bagaimana sebenarnya posisi perdagangan dalam negeri yang Bapak Bipin ini. Ya, ya sudah jelas nih. Sebetulnya intinya Kementerian Perdagangan itu mengaturnya cuma dua. Perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Ya, bagaimana kita tahu peran perdagangan dalam negeri, dalam... Ini Tupoksi dulu atau apa nih? Silahkan, luas juga boleh. Tupoksi boleh. Ya, silahkan. Nah, terutama dalam menangani krisis yang terbaik terjadi di Indonesia. Indonesia ini bisa terlepas dari krisis. Yang baik itu moneter, tahunnya 8 maupun 2.8. Nah, intinya... Tungguan utamanya adalah perdagangan dalam negeri yang sebuah. Kenapa itu moneter? Karena sampai saat ini pertumbuhan ekonomi nasional ini kontribusi terbesarnya dari kontribusi tetangga. 58% itu di perdagangan dalam negeri. Sayangnya itu. Sayangnya itu. Kita kalau negara-negara majukan kontribusi perdagangan luar negeri. Kita masih berpisah di ekspor-impor di 30%. 58% itu di perdagangan dalam negeri. Ya, karena ya teorinya, kumusnya itu adalah kontribusi rumah tangga, government spending, investasi, ekspornya dikurangi, import hingga peran perdagangan ekspor. Ini dia baru berpisah sekitar 2% lah. Ekspor-impor karena ekspornya sekitar 30% di anani, investasi juga penting. Government spending yang perannya masih kecilan, sekitar 18%. Yang sampai presiden marah-marah, kerajaan government spending, anggaran gak terlalu, gak menjigel, apa, ekonomi, pergerakan ekonomi. Apalagi di era tahun 2020 yang pandemi mulai dan sebagainya. Itu terkontraksi semua. Terkontraksi semua, terkontraksi semua, terkontraksi semua, terbalik perdagangan ekspor-impor. Kenapa ekspor-impor belum terkontraksi? Karena dasarnya, kalau kita lihat komposisi yang diekspor masih mendominasi. Kebanyakan kan ekspor-impor kita maunya keruk-ekspor, keruk-ekspor gitu kan, belum bernilai tambah gitu kan. Sehingga kalau namanya komoditi primer pasti dibutuhkan terus. Kita ketergantungan pada produk manufaktur masih kalah dengan komoditi primer. Karena produk manufaktur yang diekspor yang nilainya juga sudah mulai meningkat, ketergantungan terhadap bahan baku penolong asal-impor itu yang masih mewarnai. Sehingga tadi, ya memang dari ini, selama masa pandemi ini tadi, atau selama masa pandemi, kita diekspor-impornya masih bagus. Walaupun tahun 2020 itu sudah merupakan perbaikan dari komisi 2018-2019, mana terjadi double defisit. 2018-2019 itu. Yang pertama, defisitnya defisit perdagangan. Yang kedua itu, defisit uangnya. Itu yang aliran ke uangnya banyak. 2018-2019 kita defisit. Artinya yang di defisit di pertumbuhan, di perdagangan internasional ini, sebetulnya kinerja ekspor komikasnya bagus. Ya. Impor komikasnya yang kecil. Tadi terjadi defisit 2018-2019 itu tadi, kalau dari kinerja ekspor non-migasnya bagus, tidak bisa menutupi defisit gas. Yang terjadi. Sekarang, 2020-2021 itu, kita tahu sendirilah, data ekspor-impornya itu sangat bagus. Bahkan sekarang posisinya non-migas itu. Kuartal kedua, kita itu ekspornya surklus sudah 20 miliar. Non-migasnya. Tapi begitu total perdagangannya, kita masih surklus di sekitar 14 miliar dolar. Nah, ada defisit gas yang sekitar 6,5 miliar dolar. Tapi intinya itu. Jadi, pada saat ini saya bilang, pertumbuhan ekonomi, kita sangat dipengaruhi oleh pengurus rumah tangga. Sisi rumah tangga inilah yang terjadi warnanya dari perdagangan dalam negeri. Sehingga tadi, dirjen perdagangan dalam negeri ini mempunyai peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional. Banyak yang harus kita lakukan dalam hal ini adalah menjaga inflasi. Dengan jangan terlalu reinflasi itu tidak merupakan penggerak ekonomi. Kalau di inflasi tidak bagus. Ya, betul. Tapi harus kita jaga. Artinya kalau peran kami untuk ada tanggian pemerintah inflasi itu dijaga di 3 persen, maka salah satu aspek yang kami lakukan adalah memastikan stabilisasi harga. Nah, selain itu tadi tadi karena konsumsi nasional konsumsi rumah tangga mempunyai peran yang penting, langkah bagusnya kalau konsumsi rumah tangga itu diwarnai dengan atau dioptimalkan dengan pemanfaatan produk dalam negeri. Itu salah tambahan yang lain. Jadi kita upayakan peningkatan produk dalam negerinya. Oleh konsumsi rumah tangga atau pendagangan domestik bagus, kontribusinya besar, alangkah baiknya kalau konsumsi rumah tangga yang ini itu diwarnai dengan pemanfaatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, itu. Apalagi sekarang diwarnai dengan terhadap pandemi ini. kita sudah mulai sistem perdagangannya. Selain offline, sekarang sudah mulai perdagangan online. Ada perdagangan yang istilah kita itu perdagangan melalui sistem elektronik. Atau digital trade lah. atau bahasanya digital trade saat ini yang lebih banyak kontribusinya saat ini dari digital economy yang sedang dikembangkan itu masih kontribusinya, commerce-nya itu yang tinggi. Sangat tinggi. kalau kita berbicara stabilitas harga, padi, maka salah satu yang kita lakukan adalah memastikan kelancaran distribusi. kebutuhan masyarakat. Dan tentunya kalau kita berbicara kelancaran distribusi dan pasokan, membangun sistem logistik nasional yang efektif dan efisien, dan menjadi sangat penting. Tidak tahu kontribusi kalau yang disampaikan di JNWTO yang lama, pas kalami, di perdagangan internasional, kontribusi biaya logistik terhadap harga itu sangat tinggi. 30 persen. Besar Pak ya? 30 persen Pak ya? 10. Makanya itulah warnanya WTO. World Trade Organization yang berusaha mengefisienkan dari sisi logistik terhadap harga itu. Nah, Indonesia sendiri mempunyai tantangan yang berbeda dengan negara-negara lain. Kita itu negara dengan 17.500. Artinya sekecil-kecilnya pelabuhan pun pasti ada 17.500. Dari yang terbesar sampai yang terbesar. itu mewarnai Naksri Mulyani menyampaikan bahwa kemarin bahwa biaya logistik di kita itu adalah di tingkat 24 persen. Artinya kalau kita mau berbicara di perdagangan internasional dan saing produk kita itu gara-gara logistik aja di internasionalnya 30 persen di dalam negerinya 24 persen. itulah yang mempengaruhi daya saing. Tapi saya enggak berbicara perdagangan internasional kan gini. Enggak, enggak, Pak. Enggak. Jadi saya mengatakan upayanya adalah tadi stabilitas harga, harga yang terjangkau, meningkatkan produk dalam negeri, membangun iklim perdagangan di dalam negeri yang kondusif baik itu dengan skema yang lama bahwa perdagangan konvensional maupun melalui program online bukan memastikan distribusi, kelancaran distribusi dan pasokan dan tadi mencoba berkontribusi dalam membangun sistem logistik yang efektif dan efisien. selain itu tentunya pada dasarnya perdagangan dalam negeri ini harus kondusif, sehat, dan agil. Itu saja secara garis besar. Termasuk e-commerce ya, Pak? Kalau e-commerce e-commerce jika diatur sama Bapak. Jadi kita sudah menerbitkan ya itu kan ada di undang-undang. Ini bukan hanya offline saja. jadi kita juga kita sudah sejak 2014 sudah mulai mulai mengatur diamanatkan di undang-undang nomor 7 bahwa kita juga mengatur perdagangan melalui sistem elektronik bahasanya di kita. Bahasa kerennya digital kred dan segala macam nah itu tapi bahasa di undang-undangnya perdagangan melalui sistem elektronik. Ini sangat penting, Pak. Karena gini di tengah kita sedang membangun keseimbangan perdagangan offline ya kan. Dulu sebelum ada e-commerce kita itu ributnya pasar modern pasar tradisional bersaing dan sebagainya. Itu baru offline gitu kan. Dengan e-commerce nah ini isu yang baru saya bilang yang keren lagi ngetrend yang sedang saya kembangkan. ternyata sekarang sudah bergeser isunya tidak lagi antara pasar modern pasar tradisional pasar tradisional merasa tergerus dengan pasar modern gitu kan. Sudah kita sudah kembangkan sehingga tidak ribut lagi lah di situ. Tapi sekarang yang ribut itu adalah offline offline tergerus oleh online tidak ada ketidakseimbangan di sini. Karena offline itu rigid dengan aturan harus ada ini itu dan sebagainya. Offline eh online tidak perlu diberikan pada dagang sudah gitu kan. Dan karena antisipasinya terlambat sehingga regulasinya sebetulnya regulasi yang ada bisa diterapkan belum bisa diterapkan karena kita belum mengatur siapa apa yang boleh di apa apa yang yang perdagangkan syaratnya apa terhadap peredaran barang yang diperdagangkan bagaimana mengatur sekretak pelindungan konsumennya seperti apa itu banyak sekali di situ kan. Sementara di offline sudah diatur nih ada komitif persaingan usaha produk dalam negeri mendapat gempuran dari produk import yang unfair gitu yang tidak sehat tidak adil dumping subsidi betul gitu kan eh muncul ekonomi melalui sistem elektronik nah perdagangan melalui sistem elektronik ini menjadi penting bagi kita karena tadi harus memastikan keseimbangan antara offline dan online sementara di online-nya pun harus tetap tercipta perdagangan yang real dan perata dan sebagainya itu artinya kembali lagi memang saya menggawangi perdagangan dalam negeri baik offline maupun online tapi inti besarnya adalah perdagangan dalam negeri yang kondusif memanfaatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi tetap saya jaga stabilitas disesuaikan dengan daya belitas harakan harus tetap dijaga dan programnya banyak mulai dari sistem logistik nasional kualitas SDM membangun struktur ekonomi perdagangan dalam negeri yang produktif mandari dan berdaya saing saya gak berbicara program lah tapi bahasanya bahasa komunikasinya tadi yang saya sampaikan itu tugasnya banyak sekali tapi intinya perdagangan dalam negeri adalah wilayahnya saya yang menggawangi di perdagangan dalam negeri masuk kalau tadi sektor pertanian kenapa harus ada berbagai kebijakan kebijakan harga harga acara penting harga acuan dan sebagainya itu semua aspek yang ini kan itu bentuknya kebijakan sebetulnya tujuannya yang tadi saya sampaikan gitu Pak kalau gitu dapat cenderung ke regulasi ya Pak ya pada dasarnya yang kita semua itu intinya masyarakat kita kan mekanisme pasar nah dalam menjamin mekanisme pasar tadi perdagangan yang sehat adil dan berkesinamungan lah boleh kalau mau saya tambahkan yang sehat dan adil gitu kan peran pemerintah itu adalah diregulasi dan memastikan regulasi itu diimplementasikan dengan baik intinya itu bahasanya bahasa sederhananya tertib berniaga semua harus tertib oleh bebas mekanisme pasar tapi dilakukan secara tertib gitu apalagi kalau gitu kalau misalkan dengan e-commerce tadi Pak berarti regulasinya ini Bapak sedang bangun memang sudah ada atau bagaimana konteks sudah dibangun jadi kita sudah menerbitkan PP nomor 80 tahun 2019 tanpa perdagangan melalui sistem elektronik kita lanjutkan dengan juklaknya permendang nomor 50 50 250 tapi bahasanya di bombers bisa di ini lah ya tujuan utamanya adalah tadi kita memastikan keseimbangan antara offline dan online tadi offline katanya rigid dengan aturan baru buka toko aja amdal harus di dan sebagainya terus kalau kita membuka toko offline di perumahan aja gak dapet gitu sekarang begitu aturan barangnya label diatur kalau produk elektronik karena tadi untuk kesejahteraan masyarakat karena masyarakat kita pahamnya bahasa Indonesia wajib pakai label bahasa Indonesia manual harus pakai bahasa Indonesia menjamin kesejahteraan bangsa kita rakyat kita akan sampai aturan huruf aja saya atur dapat tingginya ininya karena tadi tingkat kesehatan kita masih katakanlah Pak Yoyo masih pakai kacamata jadi kalau hurufnya kekecilan itu membuat gak sejahtera karena informasi tidak tersampaikan sehingga kita aturlah wajiban labelan dan sebagainya di bahasa Indonesia dan artinya harus dipahami oleh masyarakat kita di offline itu kita atur dengan kata kita awasi masyarakat luar saat diatur dan sebagainya nah online di offline pedagang harus punya surat dijin usaha dan sebagainya pakai NPWP dan sebagainya nah di online kok hanya dengan mempunyai email sudah bisa buka sudah bisa dagang dagangnya tadi seperti gak ada aturan seperti gak ada aturan karena di kaki lima aja Pak ya jadi pada dasarnya tadi ada peraturan pemerintah FB nomor 80 2019 ada Permendag 50 yang kita sedang Permendag 50 itu yang sedang kita kembangkan lagi yang awal yang paling penting bagi kita adalah membangun data karena apapun kebijakannya tanpa didukung data primer siapa pelakunya bagaimana caranya apa barang yang boleh diperdagangkan bagaimana hubungannya terhadap pelindungan konsumen bagaimana kalau terjadi sengketa harus diatur semua sekarang kan ceritanya hanya marah-marah di Medsos barang yang dikirimkan viralkan aja sudah viralkan dan sebagainya ini harus ada aturan main harus ada aturan main jadi yang pertama memang misinya adalah membangun data menyeimbangkan arah-arah offline dan online di online pun harus tercipta iklim usaha atau iklim perdagangan yang adil dan sehat konsumen terlindungi jadi dasarnya sekarang siapa sih pelaku e-commerce siapa sih pedagangnya siapa yang diperdagangkan boleh gak narkoba diperdagangkan siapa yang ngelarang kalau gak diatur boleh gak barang-barang yang beresiko tinggi diperdagangkan dan sebagainya dan ini karena baru berbicara di pasar domestik maka saya berperan ini gak boleh ini gak boleh ini sekarang lagi banyak nih ada perdagangan beralkohol mau gimana dampak politiknya dampak sosialnya dampak apanya itu harus saya atur tetapi tanpa data primer semua regulasi tidak akan akurat jangan kita beruntung di ASEAN kita yang dulu menerbitkan peraturan pemerintah diikuti dengan permenda ke-50 walaupun dalam implementasinya masih bertahap ada yang sudah diimplementasikan ada yang tidak dan sebagainya karena tadi bagaimana apakah boleh gak anak-anak berdagang di situ di bawah 18 tahun dan sebagainya itu yang harus kita atur bareng yang diperdagangkan kemarin kan dibahasakan sama presiden dari banyak yang namanya dalam tanda kutip predatory pricing terudung dijual di situ cuma di 2 ribu padahal produsen kita kalau memproduksi 20 ribu wajah kedodoran ada isu barang import yang diperdagangkan lebih banyak barang import yang diperdagangkan daripada itu sehingga ini semua harus diatur itu adalah isu-isu yang memang sedang kita lakukan dan ini terutama di era pandemi ini ternyata peningkatannya sangat walaupun saat ini kontribusinya terhadap konsumsi rumah tangga tadi komers itu baru 4% tapi kita perkirakan dalam 5 tahun mendatang itu berpisah di 18% sehingga harus segera turun tangan pemerintah mengaturi ini yang saya sedang disibukkan yang pada saat ini jadi Permendagi 50 Permendagi sudah jadi Permendagi 50 harus disempurnakan disempurnakan lagi disempurnakan lagi Pak untuk mencapai itu atau mengubah atau membuat Permendagi 50 itu Pak kemudian transfer dari off off trade kepada online itu berapa berarti harus membangun sumber daya yang kuat juga di dalam dirjen itu Pak apakah ada divisi-divisi baru atau ada manusia-manusia baru atau ada rekrutmen baru ini sedang Pak jadi bukan hanya regulasi yang kita keluarkan selama ini memang ditangani oleh dirjen perdagangan dalam negeri gede juga tetapi yang fokusnya itu sekarang masih masuk di salah satu fungsi di salah satu direktoran jadi ini gak bisa lagi begini nih gitu kan ini sedang kita nah momentumnya eh terbit BPN Badan Pangan Nasional ya betul Badan Pangan Nasional kalau Mas Yoyo baca tuh ada sebagian fungsi kita yang dialihkan ke Badan Pangan Nasional nah ini kan mengurangi beban salah satu terutama terkait barang pokok dan penting mengurangi beban karena sudah sudah ada yang urus gitu kan tapi kan jadi di di Perpres 66 itu Perpres 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional itu memang ada beberapa satu opsi Kementerian Perdagangan yang harus didelegasikan Pak bahasanya didelegasikan bukan diserahkan tugas jadi saya seneng tuh bagus karena karena kewenangannya ada di Kementerian Perdagangan berdasarkan undang-undang ya kan sehingga tetap supaya Badan Pangan Nasional bisa mengatur maka ada sebagian tugas dan fungsi yang didelegasikan kepada Badan Pangan Nasional eh itu menjadi momentum kebagi kami karena ada sebagian yang bebannya berkurang bisa saya restrukturisasi belum selesai setingkat Direktur dulu lah setingkat Direktorat dulu kira-kira apa namanya Pak Direktorat Direkturat ini apa namanya postnya ya gampangannya kan tadi di undang-undangnya kita mengatur perdagangan melalui sistem elektronik ya kita sebut Direktorat perdagangan melalui sistem elektronik ya kan bisa gampang aja ya walaupun mau digital terhadap apa itu kan keren-kerenan kalau kata undang-undang udah itu tidak pakai aja itu intinya itu masih Pak ini dalam dalam pembahasan tadi karena momentum BPR momentum adanya badan pangan nasional sehingga saya sangat merespon positif dengan badan badan pangan nasional karena selama ini kami direpotkan tetapi walaupun setingkat itu ternyata yang diurus dari dulu sampai hilir walaupun peran kementerian perdagangan off-farm-nya Pak tidak on-farm ya kan tidak on-farm tapi kan begitu on-farm-nya tidak selaras eh tahu-tahu panen itu kan kan padahal saya menjauhnya dari sisi harga kalau Pak Menteri bilang harga naik salah harga turun salah harga naik harga turun petai 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 padahal saya bagiannya di off-farm off-farm itu tadi bagaimana harga terkendali terdistribusi dengan baik di 17.500 masyarakat mudah KT gitu kan tapi kalau tidak sinergi dengan bagian ulu misalnya panennya tolong diatur dong jangan bulan januari aja pas panen januari harga turun januari petani ribut yang bulan-bulan lainnya ibu-ibu ribut gitu kan ini kan repot kalau tidak jadi off-farm dan on-farm harus sinergi ini isu-isu yang sekarang cabai padahal bulan Mei kemarin saya di cabai itu direpotkan dengan harga yang tinggi harga yang tinggi bulan Mei sampai hari itu harga tinggi sekali sampai saya harus melaporkan ke masyarakat publik ini memang terjadi pergeseran musim tanah ada gangguan akar apa gitu ya di Banyuwangi terganggu banjir dan sebagainya harga tinggi pada nanam begitu panen sekarang yang sabri menurut yang berikut petani gitu kan enggak sebegitu juga apa apalagi di era pandemi ini yang bikin repot tapi itu menjadi bagian dinamika apa yang saya gerak ini kan tapi kami perannya adalah dari sisi regulasi kalau dari sisi regulasi artinya implementasinya ya kadang-kadang tadi apalagi sekarang Pak di regulasi saya di era pandemi untuk PKM membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat saya tutup mall ribut Pak karena 0% yang saya memasukkannya ya kan tapi kok enggak 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 apa kok diskriminatif kok pasar tradisional boleh buka iya betul Pak betul yang jadi kebijakan itu kadang-kadang banyak aspeknya yang harus kita perhatikan tapi saat ini memang prioritas kesehatan tapi keseimbangan ekonomi juga perlu tetap dijaga ya mudah-mudahan restrukturisasi kalau terkait e-commerce tadi karena pandemi ini e-commerce semakin tinggi bahkan angkanya itu 263 triliun sekitar 263 triliun ya 266,3 triliun bahkan di akhir 2021 itu menurut BI akan terjadi angkanya di kisaran 354 triliun dagangan e-commerce belum besar tapi potensi kalau tidak segera pemerintah turun tangan bisa lihat itu dulu saya harus dipancing pertanyaan Pak kayak tadi Pak cowok BPN tadi Pak berarti ada pengawasan bulog beberapa PTPN yang dibawa kementerian perdagangan juga akan didelegasikan ke BPN juga Pak tidak ada Pak BUMN yang dibawa kementerian perdagangan tidak ada semua BUMN itu dibawah kementerian BUMN termasuk bulog Pak ya semua ada dibawah kementerian BUMN cuma ada BUMN BUMN yang bergerak di sektor perdagangan perpisarina perdagangan BPI perusahaan perdagangan yang nanti akan dikelompokkan jadi holding pangan holding pangan betul ya tapi intinya tidak ada yang dibawa itu tapi banyak ada BUMN yang bergerak di sektor perdagangan kalau sumber daya manusianya tidak akan diambil sama BPN Pak iya kalau di BPN sudah dipastikan kalau dibaca itu adalah konversi mengambil hampir secara menyeluruh badan ketahanan pangan di Kementerian Pertanian gitu kan jadi itu dari aspek SDM-nya dan diberi waktu satu tahun kalau nggak salah kalau nggak salah banyak tapi kalau di Kementerian Perdagangan tidak sumber dayanya tetapi di pendelegasian fungsinya yang menjadi kewenangan perdagangan supaya undang-undang perdagangannya nggak harus diubah gitu kan maka kewenangan tetap di perdagangan tetapi fungsinya didelegasikan ke BPN ada sebagian kan dan di pasal 4-nya kan ada jenis komoditi itu ada 9 komoditi dan di pasal 49 dinyatakan bahwa itu sejak diterbitkannya ini maka tugas dan fungsi terkait ketersediaan dan stabilisasi harga untuk dialihkan fungsinya sejauh mana didelegasikan oleh kita yang pasti selama ini mekanisme yang kita lakukan adalah kita sudah membangun sistem informasi harga yang sudah dan kebijakan harga tetap ada di kementerian kita kemungkinan tergantung nanti BPN mengatur ininya seperti apa tapi gambaran besarnya komoditi yang diatur tersebut tetap kebijakan harga di kita tapi operasionalisasi ketersediaan dan stabilitas stabilisasinya dilaksanakan oleh BPN Pak terkait tadi kebijakan harga ini ada beberapa komoditas kan masih dipatok sama Kementerian Berdagaran seperti gula beras minyak goreng itu kira-kira kapan dilepasnya ini yang saya bilang salah pemahaman salah pemahaman tadi kita itu menerbitkan harga acuan ada yang tertentu acara terbit itu apa Pak yang dimaksud harga acuan pemerintah kan saya bilang tadi rejim yang kita gunakan adalah mekanisme pasar komoditi milik publik tidak bisa saya atur Pak itu yang harus dipahami begini Pak ini adalah mekanisme pasar jadi kita menerbitkan harga acuan saya memonitor inflasi mengendalikan inflasi kalau tidak ada harga acuan ya gimana Pak ya kan betul misalnya beras beras medium 9450 ya ya kan artinya atau gula tadi kan ceritanya gula 12.500 ya Pak potok 12.500 mana kalah harganya situasi dikatakan lebih dari 5% dikatakan dikatakan pemerintah akan intervensi pemerintah intervensinya baga macam-macam caranya Pak kita lihat penyebab harga berfluktuasi tersebut kita mainnya di margin perdagangan dan margin pengangkutan bahasanya logistik dan cost of ekonominya apakah tadi ada terkendala di logistiknya apakah terkendala di situ atau stoknya yang terganggu kalau stok terganggu gerogokin krim ke sana gitu kan dengan harga nah harganya itu menjadi kewajiban bagi pemerintah mengintervensi dengan harga 12.500 supaya harga masyarakat itu terkendali tidak saya gak mungkin Pak memastikan pedagang orang belinya dia berapa dijual 12.500 silahkan kalau laku ya kan tapi kalau harga sudah berfluktuasi terlalu jauh pasti saya datang saya intervensi itu kan saya menugaskan BUMN dengan harga SRR terpikir sekian masyarakat gak saya pastikan ya kan boleh 17.000 tapi gak akan laku karena saya intervensi dengan 12.500 gitu Pak ya 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 Pak itu iklim mekanisme pasar yang kita teratkan pemerintah ini kalau gak Pak gak berinovasi itu pedagang ya kan jadi pemahaman tentang harga acuan kalau saya lepas saya gak punya acuan untuk mengawal pakai harga yang mana saya ya kan harus Pak pemerintah karena pemerintah mempunyai hak untuk mengintervensi pasar tapi kalau gak ditetapkan harga acuan terus menghitung inflasi gimana ya kan jadi itu jangan salah pemahaman Pak walaupun intervensinya dari impor Pak ya apapun oh oh ya menurut apapun ya ya saat ini pada dasarnya kalau kurang stok panen gak ada ya mau diapain Pak terpaksa impor itu langkah terakhir kalau tidak kita kan mengatur juga ini kan saya bilang 17.500 pulau Pak termasuk diantaranya saya mengatur perdagangan antar pulau gak ada ingat tadi saya harus tahu stok yang surus dimana dialihkan kemana dengan logistik yang efisien itu ada gangguan dimana saya akan intervensi kesana dan sebagainya dan harga acuan atau harga acuan ini menjadi penting Pak manakala contohnya begini ada harus ada bencana dan bagaimana ya kan sehingga pemerintah harus belanja harus belanja harus pakai harga acuan gak bisa enggak kalau enggak gak bisa jadi itu begitu ada bencana beras harus dipasok kesana nah beras kan tidak harus selalu punya kita walaupun itu cadangan beras pemerintah harus ada perhitungannya ya kan maka perhitungannya berbasiskan harga itu harga acuan di perdagangan itu tidak dipakai hanya oleh perdagangan dan tidak diwajibkan pada pelaku usaha sehingga kita terbitkan berbagai kebijakan harga contoh tadi Bapak bercara sawit harga patokan ekspor bukan orang ekspor harus sebesar itu Pak bukan iya kan tapi dijadikan acuan oleh BACU untuk memungut pungutan ya jualannya berapa tapi dipungutnya berbasiskan harga acuan yang kita tetapkan kan gitu Pak perdagangan ekspor boleh harga berapapun mau jual rugi mau jual untung pokoknya dipungut oleh BACUK berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan jadi kita harga itu bukan kewajiban bukan hanya kita Pak saya memonitor di hilir Kementerian Pertanian di hulu gitu kan kalau harga 12.500 di hilir ya Kementerian Pertanian berusaha PP-nya itu sedemikian rupa dengan berbagai subsidi sehingga harga gula itu harus 12.500 kan gitu Pak jadi itu jadi harga acuan itu tetap kewenangan dan tidak selalu ditugaskan kita dan tidak mengikat kepada publik untuk mengikuti itu berbeda dengan beras kalau beras kita atur harga acara tertinggi beras medium 9.450 untuk wilayah tertentu gitu kan karena gini beras mediumnya itu silahkan tetap ada ruang inovasi pedagang kalau beras memang kalau mereka memberi label beras medium harga acara tertingginya adalah sekian tinggal mereka berinovasilah ada mungkin rojolele dicampur yang gini dan segala macet bagaimana dia bisa menjual karena digolongkan beras medium harganya 9.450 kalau beras premium sekian kalau beras khusus tidak kita atur jadi itu pemahaman harga jadi Bapak jangan bicara saya harus melepas karena tidak bisa saya lepas karena informasi yang kita dapat dari produsen gula dalam negeri itu mereka teriak juga sekarang karena memang bagaimana dia mau ngangkat harga lagi mentara pemerintah pakai gula impor terus katanya gitu kesannya gitu Pak jadi kalau bisa di mekanisme pasarnya juga jangan terlalu ketat juga Pak masalah import kebutuhan kita itu 6 juta 6 juta 6 juta gula itu Pak ya angka-angka kasar aja nih Pak produksi kita 2 juta gimana gak import Pak ya kan sedangkan yang membutuhkan banyak selain yang tadi aneh kan di kita itu ada gula konfungsi ada gula rafinasi rafinasi sementara gula untuk industri aja yang disebut rafinasi membutuhkan sekian sementara pabrik gula kita gak bisa memproduksi rafinasi ya kan sementara industri makanan dan minuman membutuhkan kualitasnya gula rafinasi kalau gak dodol-garut itu cepet kan Pak ya kan kalau gak berguna yang berkualitas Coca-Cola ribut standar nasional gak bisa diikuti dan ini fabrik kue dan sebagainya itu ada standar yang harus diikuti standar makanan sehingga mereka memerlukan gula dengan kualitas susu kan dan itu harus Pak nah permasalahannya tadi biaya produksi kita yang tinggi harga eceran yang tinggi gitu kan harga import yang berdaya saing tinggi gulanya kualitasnya bagus kalau dulu nih harganya murah sekali bocor nih daripada di saya import apa beli gula rafinasi yang harganya murah pada saat itu pada saat itu ya beda dengan sekarang kalau harga sekarang itu kejar-kejaran nih Pak karena beberapa komoditi masuk super cycle terbelai jagung dan sebagainya harganya tinggi sekali kalau kalau dulu Pak karena gula import itu murah kualitasnya bagus sekarang saya bikin pabrik kue dapat jatah gula harganya murah daripada saya bikin kue untungnya belum berapa saya bocorin aja jual gula masalah di situ regulasinya gak boleh regulasi itulah saya mengawal tertibu Pak kalau terkait dengan produktivitas tadi gimana banget itu peranyaan apanya jadi misalnya kan tadi bicara soal gula cerita gula cerita gula itu gini saya itu mendapat arahan pimpinan tertinggi tolong atur harga gula dulu atur harga gula intanya 12 ribu wah Pak kondisinya seperti ini menteri saya yang negosiasi dengan saya gimana kalau 12 ribu oke bertahap karena harga diluar 8 ribu oke kita turun jadi kita harus duduk bersama gimana caranya harga diurut kebawah Pak saya ikutin pakai harga eseran tertinggi 12 ribu dan ini jangan hanya perdagangan saja yang turun maka semua kementerian harus turun perindustrian merevitalisasi pabriknya kementerian pertanian berberes-beres dihubungnya supaya ujungnya karena arahan pimpinan 12.500 12.500 sehingga tadi kasihlah subsidi apa subsidi apa subsidi apa apapun sehingga biaya produksi itu kalau dihitung-hitung pasti bisa dijual dengan 12.500 kan harusnya begitu kecuali kalau kita lepaskan tidak ada aturan ikut mekanisme pasar tapi mau tidak saya gerajokin dengan gula impor kan gitu Pak ini sekarang impor dibatasi dibatasi supaya sejahtera dan sebagainya belum berbicara unggas nanti ayam sebentar lagi oh itu gawat pemain internasional bakal masuk ke kita sementara di dalam gontok-gontokan iya betul kalau saya cerita ayam saya sudah banyak di berbagai seminar ngobrol itu tapi tapi ya tadi untuk biaya produksi itu DOC saya batasi di 5.000 sampai 6.000 jagung 4.500 harganya dibisa bagi biaya produksi untuk ayam broiler itu per kilonya 18.290 sehingga HPP-nya antara 19.000 sampai 21.000 eh yang terjadi 15.000 apalagi dengan pandemi gak dibeli ayamnya kegemukan jadi jumbo harganya tambah turun 8.000 per kilo nah itulah ribetnya pendagangan dalam tantangannya bagi saya berarti yang dari Brazil sudah masuk Pak ya dalam proses dalam proses kita pertahankan sekarang yang dari Brazil itu 484 kalau gak salah jadi pada dasarnya kita udah kalah 18 kita kalah saat ini kita harus komplai harus membuka pasan lah bahasanya undang-undang ini harus diubah peraturan ini harus diubah kita udah merubah di tingkat peraturan menteri sesuaikan Brazil merasa gak wah maka dia maju ke panel komplain menemukan bahwa Indonesia belum komplain ini kebetulan kemarin itu Trump di era Trump mogok dengan multilateral peluang dari sana sini kan hingga tadi panelnya itu karena salah satu jurinya dari Amerika gak dikirim Trump belum berjalan-jalan nah kita terbantu waktu oleh kelakuan Trump nah sekarang begitu Biden dia engage lagi ke multilateralism WHO ikutan lagi WTO aktif lagi sehingga ini panel komplain nya itu apa sidangnya pasti akan segera jadi tinggal nunggu waktu aja kalau udah nunggu waktu bahwa Indonesia tidak dinyatakan komplain maka kita tidak bisa lagi sementara di dalam negeri masih gontok-gontokan antara integrator permainannya gini Pak kalau saya lihat kalau saya gambarkan ini adalah lapangan bola gawangnya satu pemainnya itu ada yang tingkat kecamatan ada pemain nasional pembang pamukas ada pemain kecamatan ikut bermut di situ bola pemain tarkam pemain tarkam kalah terus yang kecil tidak adil wasitnya tidak tidak tegas sementara Messi dan Ronaldo dan Neymar sudah dipingin jalan masuk sudah dipingin lapangan kalau mereka sempat masuk yang habis itu mereka semua baik pemain tarka maupun pembang pamukas gimnasia ini pembang pamukas dengan pemain tarka ini tidak mau gabung yang ada bertempuran saja melulu itu tugasnya Pak saya mengawal di perdagangan internasional saya hanya menyelesaikan sengketanya kalau sengketanya sekarang mereka sudah di pinggir lapangan ini sudah tidak bisa saya tahan lagi tinggal tadi wasit ini pemain pengganti masuk sudah lewat semua ya Pak ya betul Pak tapi kalau waktunya kira-kira bisa semester ini Pak atau tahun depan atau pokoknya kita upaya undur-undur terus apapun caranya dengan informasi dengan apa dengan apa selalu kita upaya jangan WTO karena kalau udah WTO teng waktunya udah 6 bulan kemudian selesai kita berusaha dengan negosiasi dengan Brazil ngasih apa kek wimpos sapi deh amin bagian dari diplomasi makalah soal informasi harga yang Bapak bikin itu pusat informasi harga itu updatingnya kenapa enggak seperti zaman dulu jaman suharto harga cabai diumuman lewat RRI sehingga menjadi bener informasi harga di website kita ada bahkan oleh di presiden dipandai oleh BI dipakai oleh BPS dan semua karena punya kita itu harganya real time setiap jam kalau Bapak lihat di Kemendang ada daftar harga itu real time Pak jadi setiap jam 2 pasti diganti dan itu dari 216 pasar pantauan kami kalau itu boleh izin Pak boleh di link kita boleh Pak bisa silahkan bahkan sekarang sedang saya kembangkan kalau bisa nanti itu dari 14.000 eh 16.400 pasar terkait dengan pasar Pak soal revitalisasi pasar itu gimana setelah ada e-commerce nanti oh beda e-commerce beda jadi gini intinya saya cerita dulu deh pasar tradisional saat ini adalah salah satu yang terganggu awal-awal tahun 2020 Pak mereka itu yang berdagang tinggal 70% itu kan omsetnya pun turun sehingga banyaklah stimulus yang kita usulkan ke pemerintah dan sebagainya pemda pun ngasih stimulus sewa lapak jadi gratis dan sebagainya tapi intinya itu pasar modern apalagi itu ditutup omsetnya turun 90% Pak betul apalagi kemarin PPKM level 1 PPKM dari 0% iya kan jadi kalau terkait pasar tradisional dengan e-commerce gak ada hubungannya yang ada saat ini kami sudah MOU dengan salah satu project jadi gini pada dasarnya mereka punya program bagus GoFood GoSang Go apa ya kan pada dasarnya ini beda dengan marketplace Pak kalau pedagang pasar ini boleh gak dagang apa dagangnya kalau Bapak Yoyo misalnya mau beli cabai buka Gojek disitu banyak tuh ade gitu pengennya gitu ide saya tuh jadi mau beli kentang di Gojek ada tapi Gojek ini bekerjasama dengan pedagang pasar tinggal tadi pedagang pasarnya harus ada yang mengelola yaitu pengelola pasar pengelola pasar ini harus dilengkapi dengan manajemen yang bagus bukan hanya mengut restribusi dan bersihin sampah jadi bagaimana produk-produk yang dipasarkan di pasar tradisional bisa dipasarkan ke masyarakat tanpa harus masyarakat datang ya kan nah kita udah kerjasama Gojek itu memberi program ke kita silahkan pedagang pasar yang mana dikelola oleh pengelola pasarnya nanti Gojek itu dalam radius tertentu dia itu hanya memastikan harga setiap pasar tradisional gitu kan kalau di marketplace itu departemen store pak tapi elektronik bukan pedagang pasar ya kan nah nanti cuma siapa yang harus ngirim cabenya pedagang A, B, C, D nah itu si pengelola pasar lah yang memainkan peran kan gitu itu yang harus kita lengkapi dengan manajemen itu sehingga kita sudah MOU dengan Gojek silahkan manfaatkan oleh para pedagang para pengelola pasar kerjasamalah karena Gojek dalam radius 3-4 kilo itu harganya fix itu dari mereka sehingga tetap mereka bisa memasarkan cuma kan bukan atas nama pedagang kalau di Gojek atau tadi yang dipilih yang mana karena tadi dipilih yang mananya itu adalah kemahiran dari pengelola pasar dan pengelola pasar itu ya harus profesional seperti pasar modern gitu jangan pasar tradisional itu hanya mengut retribusi dan mengut sampah gitu kan dan sebagainya dan itulah yang sudah kita kembangkan supaya pasar tradisional tetap hidup di era pembatasan mobilitas masyarakat kan mobilitas kita jaga tapi tetap bisa berdagang dan saat ini baru yang proaktif itu dari Gojeknya gitu pengelola pasarnya belum proaktif jadi baru beberapa pasar tradisional yang memanfaatkan itu karena tadi pengelolanya lebih profesional misalnya pakai kooperasi kayak pakai apa cabenya barang-barang dan sebagainya kan gitu sehingga ibu-ibu itu tinggal buka Gojek dalam radius 34 kg gitu kan mau beli cabai mau beli apa ada tidak harus ke marketplace tapi itu adalah bisa ke pedagang pasar karena harganya tetap di pedagang pasar biaya kirimnya tidak besar bahkan kita kan banyak promosi bebas ongkir gitu kan dan sebagainya tapi itulah kita masih melambah meningkatkan kapasitas SDM pengelola pasar ini untuk segera beradaptasi dengan kondisi saat ini dan memanfaatkan IT tadi atau memanfaatkan industri transportasi seperti Gojek dan Gojek seperti itu Pak ya Pak Pak kalau terkait dengan perizinan apa sih yang dikelola sekarang izin-izin aja apa sih Pak ya banyak banyak Pak ya banyak pada dasarnya misalnya sekarang warah laba ada ada gini salah satu contohnya warah laba oh keagenan warah laba saya jadi lupa semua ada izin PPMSE marketplace ada surveyor ya kan dan sebagainya saya ngapal enggak maksudnya gini Pak Bapak tahu kan Pak Jildan Jildan Kementerian Pak Pak Jihan Jildan itu kan suka menginformasikan pembuatan KTP secara virtual Bapak mau enggak dibikin gitu Pak sudah Pak ada Pak jadi kita diralkan bisa lebih enak kalau misalnya perizinan seperti sekarang sudah Pak sudah semua elektronik dan tidak dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Bapak sudah dengar yang namanya online single submission ya yang di ini kan oleh sekarang dikelolanya oleh BKPM sudah diambil nih Pak semua tadi itu online single submission kan bagus tuh hidupnya satu kali submit untuk berbagai urusan gitu kan ya on single submission ya online single submission online single submission single singlenya ya single submissionnya jadi kalau Bapak sudah submit untuk itu dokumen enggak perlu lagi kalau mau ngurus izin impon mau ngurus yang lain sekali KTP sudah diminta ya yang lain-lain enggak akan diminta-minta lagi kan namanya juga single submission lain lagi kan gitu jadi bagi kita sudah Pak sudah yang dikelola melalui online single submission dan semua perizinan sudah ada di situ termasuk semua di Kementerian Perdagangan sudah masuk di situ kecuali yang beresiko tinggi misalnya barang berbahaya itu kan enggak boleh asal dapat izin impor atau impor barang berbahaya dipakailah bahan peledak dan sebagainya jadi hanya tertentu-tertentu saja sangat terbatas yang selain itu apalagi dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemudahan berusaha sehingga tadi kita sudah menerbitkan PP nomor 5 berbasis resiko rendah dan PP 29 tapi semuanya itu kemudahan berusaha enggak ditanya ribet-ribet lagi Pak Bapak begitu laporan harus ngirimin lagi akde notaris dan segala macam one submitted it's already saya enggak akan minta yang berlebihan dan itu sudah dikelola secara ya electronic digital governance gitu kan di OSS Pak kalau misalnya ada konten-konten yang bisa kita bantu untuk kreatif desainnya kan kita bisa coba sinergikan nanti Pak itu harus dengan BKPM Pak pengelola OSS di tempat Bapak belum ada Pak ya itu sudah diserahkan ke BKPM semua Pak semua dan jadi bukan BKPM memang pengelolanya BKPM bukan BKPMnya Pak jadi online single submission itu adanya di BKPM gitu servernya dan segala macam semua electronically by mereka dan promosinya pun by mereka kita kita tidak tidak lagi sistem-sistem yang ada di kita pun ada Inatrade ACPR dan semua pelaporannya dan semua semua harus sudah didelegasikan ke sana ini udah online single submission cukup panjang nih Pak udah banyak kita ngobrol-ngobrol nih Pak nanti kurang lebihnya nanti saya hubungi lagi Pak Nah kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Dirjen Oke Nurwan terkait dengan kondisi perdagangan dalam negeri kita harus segera mengantisipasinya karena sebentar lagi ayam-ayam dari Brazil akan masuk badan pangan nasional akan beroperasi dan kita harus siap selamat bekerja selamat menikmati